Pertandingan Indonesia PS Malaysia Di menit-menit awal pertama Malaysia parkir bus Serangan demi serangan Indonesia lancarkan dengan beringas Kekuatan Malaysia Sya ini hanya mengandalkan counter attack Serangan balik sangat yang berbahaya Tapi kedudukan masih 0-0 di menit 5 ini Indonesia tak hampir saja kebobolan Tapi bisa ditangkap keeper Indonesia Indonesia pun hampir saja mengagol Tapi bisa ditangkap keeper Malaysia Wumpan terukur dari sayap Indonesia yang sangat berbahaya ini Hampir saja menjabol gawang Malaysia Tetapi pertahanan Malaysia yang sangat kuat Dan Malaysia terus menyerang dengan counter attacknya Indonesia menyerang dengan sayap kiri kanannya Di menit kelima belas masih kosong-kosong Mereka sama kuat Indonesia hampir saja mencetak gol ke gawang Malaysia Tetapi dengan sikap Malaysia Dan tiba-tiba counter attack Malaysia Menjabol gawang Indonesia Kedudukan 1-0 untuk timnas Malaysia di menit ke-17 Cetakan gol yang sangat berbahaya dari cetakan gol counter attack Gol diciptakan Zayu Nur Hakim Zain Di menit ke-17 satu gol Bima Sakti sangat kecewa melihat ini Indonesia pun terus menyerang Dan akhirnya kebobolan Di menit ke-19 Dengan gol counter attack Malaysia yang sangat berbahaya Yaitu dicetak oleh Arami Wafi Tak berselang berapa lama Malaysia mencetak gol ketiga Dan setelah itu Gol keempat tercipta lagi Mengandalkan counter attack Indonesia benar-benar Terkalahkan pada hari ini Tak penyangka 0-4 ini benar-benar Memacu mental Indonesia Benar-benar kalah 0-4 benar-benar Mental Indonesia Membuat down sekali Terutama admin yang memposting ini Skor sepantara masih 0-4